Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia Setiap kita tentu ingin dapat memahami bahasa Arab dengan baik Dapat belajar bahasa Arab dengan mudah, dengan gampang Kenapa? Sebab selain untuk dapat memahami Al-Quran sebagai kitabullah Pedoman hidup kita juga untuk memperdalam, memperluas wawasan keislaman kita Langsung dari kitab-kitab berbahasa Arab dan juga kajian-kajiannya Dan tidak dipungkiri orang yang memahami bahasa Arab itu Memiliki tingkat pemahaman, rasa kepuasan tersendiri Lalu bagaimana caranya? Apa tipsnya? Dari sekian banyak tips yang ada, saya menggarisbawahi tiga tips yang penting Yang utama, yaitu yang pertama adalah Jangan tergesa-gesa Jangan tergesa-gesa Kenapa? Karena tergesa-gesa itu adalah dari syaitan Ketika kita sudah mulai dihinggapi tergesa-gesa Maka waspadalah Jangan-jangan syaitan sudah mulai tidak suka dengan apa yang kita lakukan Yang kedua Bertahap dan berurutan Kenapa? Sebab itu adalah Sunnatul alam Sunnatul kaun yang berjalan Tidak ada bayi yang lahir langsung bisa segala-galanya Dia harus belajar secara bertahap dan berurutan Dan yang ketiga adalah Menyeluruh komprehensif Karena Ialah yang akan menyempurnakan Dari pemahaman bahasa Arab kita Yang pertama, jangan tergesa-gesa Pernahkah kita melihat bagaimana Balita itu belajar berbicara? Saya rasa tidak ada Balita yang belajar bahasa Itu secara sekaligus Ya Maka Tidak bisa dipaksakan Seorang Balita itu harus bisa segala-galanya Jadi Dia harus belajar secara bertahap dari kemampuan dia yang paling mendasar Yang kedua Bertahap dan berurutan Lihatlah Balita itu belajar bicara bertahap Yang pertama kita saksikan Balita lebih banyak diam Mendengar Ya menangis Tersenyum dan tertawa Sesungguhnya dia sedang mendengar Apa Yang ia dengar dari suara kalimat yang ada di sekelilingnya Baik yang ditujukan kepada dirinya Maupun yang bukan Maka belajar bahasa Arab pun harus banyak mendengar terlebih dahulu Agar itu lebih familiar Agar tidak asing di telinga kita Dan saat itu Balita sedang belajar memahami itu semua Setelah ia pahami apa yang dia lakukan Ia mulai mengucapkan Ia mulai mengungkapkan Bertahap dari hal-hal yang ada di sekeliling kita Sekelilingnya sehari-hari Dari satu kata Menjadi dua kata Tiga kata dan seterusnya Apa yang dia lakukan Pertama Balita akan memanggil Menyebut orang yang paling dekat dengan dia Yaitu ibunya Orang tuanya Mama Papa Ayah Ibu Makan Minum Lalu kemudian setelah dia bisa mengungkapkan itu Dia baru mengangkainya dengan dua kata Mau makan Mau minum Mau tidur Mana ayah Mana ibu Baru kemudian meningkat Aku mau makan nasi Mau minum susu Mau tidur di kamar Dan seterusnya Setelah itu dia bisa ungkapkan Baru kemudian dia bisa berdialog Dengan kedua orang tuanya Yang ketiga adalah Menyeluruh Yaitu setelah Kita memiliki dasar Memahami dan menghapal beberapa kosa kata Dan bisa menggunakannya dalam ruang yang terbatas Baru kemudian Balita itu Dia belajar teori Dia sekolah Di TK Maupun sekolah dasar Disanalah dia baru belajar teorinya Begitu juga dengan kita Kita harus belajar Yang pertama adalah Memahami Apa yang kita Baca Apa yang kita lihat Tentunya Untuk menambah beban Atau bobotnya Kita harus belajar Teori Kiro'ah Disana kita akan belajar Tata bahasa Nahu dan Sorok Sehingga kita bisa Memahaminya Sesuai dengan teorinya Dan setelah kita Pahami Secara teori Apa yang harus kita lakukan Yaitu baru kita Belajar Belajar untuk Mengungkapkan Yaitu mengungkapkan Apa yang terbesit Dalam benak kita Apa yang baru saja kita baca Yang kita pahami Coba kita ungkapkan Dengan lisan Setelah kita bisa Baru kita Belajar Berdialog Karena ini adalah Tingkatan yang lebih Sulit Selain dia harus Memahami apa yang Dia ucapkan Dia harus memahami Apa yang di ucapkan Oleh lawan bicaranya Dan dia harus Merespon balik Apa yang ia dengar Maka Dengan demikian Kita akan Belajar Bahasa Arab Secara Tenang Secara bertahap Dan berurutan Dan juga Menyeluruh Seperti Balita Belajar Inilah Di antara tips Dari metode Al-Bahri Insya Allah Akan kita pelajari Pada Pertemuan-pertemuan Berikutnya Jika bermanfaat Silahkan Di like Di subscribe Dan dibagikan Kepada Yang lainnya Agar lebih banyak Yang mendapatkan Manfaat ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh